Pantai Pengandaran adalah salah satu objek wisata pantai yang banyak didatangi warga ketika liburan atau saat mudik tiba. Yuk kita saksikan bagaimana warga menghabiskan waktu di Pantai Pengandaran ini. Pantai Pengandaran selalu padat di saat liburan tiba. Saat musim webaran, akses berujung pengandaran via banjar sari sering terkena macet. Penginapan pun biasanya sulit didapat bila sudah lewat sehari dari Hari Raya Idul Fitri. Wajar saja pengandaran disebu. Ombak tenang, pantai yang panjang ditambah objek wisata yang banyak menjadi alasan. Sekarang kita coba tanya salah satu pengunjung yang kebetulan ada di Pantai Pengandaran ini ya. Halo mbak, boleh tanya? Namanya siapa mbak? Nansi. Bari mana mbak? Nansi. Asiltasi. Ini kenapa memilih pengandaran mbak? Di dokter, terus keluarga lagi pakai pengandaran. Barang-barang keluarga kesini? Ya. Sama keluarga besar gitu ya? Ini apa sih yang menarik di Pantai Pengandaran ini? Tempat wisatanya banyak. Ada kasutnya, ada bedanya-bedanya. Banyak lah. Ya makasih, makasih ya. Beragam kegiatan bisa dilakukan pelancong untuk menikmati liburan di Pantai Pengandaran. Menikmati suasana pesisir bersama keluarga, berenang di pantai yang tenang, atau mencoba beragam olahraga laut yang tersedia. Dari Pengandaran, Jawa Barat, tim MetroTV News.com melaporkan untuk monitor mudik MetroTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.